Intro Dulu di japan musul ada sahabat perempuan yang bernama Umar Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansuryah dia wasli penduduk Ansur atau Madinah dia termasuk golongan sahabat perempuan yang masuk Islam di masa masa awal di kalangan Ansur dia juga dikenal dengan wanita yang bernyali besar karena dia juga tercatat pernah ikut perang bahkan membunuh musuh dengan pisau besar pada masa jahiliah dia didikahi oleh seorang laki-laki kafir yang bernama Malik bin Nalb dari pernikahan tersebut lahirlah Anas bin Malik mungkin sampai semua tahu Anas bin Malik sahabat Rasulullah yang terkenal khotim Rasulullah yang terkenal beriwayat hadis usia yang panjang orang kaya anaknya banyak setidak banyak kemudian kemudian setelah Umus Sulem memeluk agama Islam suaminya ini yaitu Malik bin Nalb yang menceritakan karena dia tetap kafir dan tidak menginginkan istrinya memeluk agama Islam lalu kemudian lalu kemudian singkat kata singkat cerita Umus Sulem ini dilamar oleh Abu Talha Abu Talha yang termasuk sahabat Rasulullah yang sepuh karena beliau dilahirkan 36 tahun sepuluh hijriah dan wafat pada tahun 34 kemudian kemudian ini nama aslinya adalah Zaid bin Shah juga orang ansur orang madinah disayang Rasulullah dicintai Rasulullah juga ikut perang dari Ba'at Akobah sudah ikut perang badar perang uhud perang kondak dan peristiwa perang ajam lainnya beliau dikenal dengan suaranya yang lantang ketika perang yang lantang dan nyaring sekali sampai Rasulullah mengujinya Abu Talha ini satu orang lebih baik daripada 100 orang saya teruskan Abu Talha datang melamar Umus Sulem yang mana Umus Sulem juga wafatnya pada tahun 30-an atau 30 Hijriah namun Umus Sulem menolaknya karena pada saat itu Abu Talha masih kafir Umus Sulem berkata kepadanya tidakkah kau tahu bahwa Tuhan yang itu tumbuh dari tanah Abu Talha menjawab ya aku sadar aku paham aku ngerti terus kemudian Umus Sulem menunjukkan pohon disembah tidak tahu malu namun kemudian Umus Sulem mengatakan perkataan yang sangat lembut sekali bila bila berkata begini sebenarnya orang sepertimu ini tidak pantas ditolak cintanya tidak pantas ditolak lamar namun sayang kamu kafir sementara aku seorang muslimah aku tidak dihalalkan menikah denganmu namun kalau saja kamu masuk Islam maka itulah mahal aku tidak ingin mahal yang lain Abu Torah pada saat itu menjawab dengan tegas baiklah akan kupertiba gitu kemudian tak lama Abu Torah kembali datang melamat muslim dengan membawa dua kalimat syah sungguh mulia Abu Torah lihatlah akidahnya imannya berpuluhan tahun kalah dengan cinta yang sejenak dengan cinta yang bisa mengalahkan iman dan akidah dari kafir rela menjadi muslim karena cinta akhirnya mereka menikah dan dikaruniai anak laki-laki bernama Abu May yang akhirnya meninggal juga masih dalam usia belia mereka berdua tabah dan sabar kemudian Allah diberi karunia dan akhirnya dan lahirlah putra berikutnya yaitu Abdullah yang mengandai kemudian Abdullah ini menurunkan 10 anak laki-laki yang kesemuanya menjadi ahli Quran dan ulang mudah-mudahan kita dunia keturunan orang Allah dan Amin dan Altyazı M.K.